Keputusan hebat tadi pagi. PSSI nekat berikan bocoran lain up Timnas Indonesia versus Tanzania berikut selengkapnya. Keputusan hebat tadi pagi. PSSI nekat berikan bocoran lain up Timnas Indonesia versus Tanzania berikut selengkapnya. Timnas Indonesia siap menggilas Tanzania dalam laga uji coba. Ini bocoran pemain Indonesia versus Tanzania. Dalam laga uji coba yang sangat dinantikan, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania tanpa kehadiran Jai Ibzes dan Justin Hubner. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta pada minggu, 2-6-2024. Pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa, tapi menjadi pemanasan penting sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga, Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pilar pertama yang tak tergoyahkan. Hernando Arisutaryadi kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama Shin Taeyong. Hernando adalah tembok pokok di bawah Mister Gawang, penjaga terakhir yang siap menepis segala ancaman. Namun, jangan remehkan Adi Satrio yang juga bisa tampil sebagai starter, tergantung pada penampilan mereka selama masa persiapan yang telah dimulai. Untuk sektor pertahanan, Benteng tangguh yang siap menghalau semua serangan. Di lini pertahanan, Rizky Ridho tampaknya akan menjadi pemain yang tak tergantikan. Bersama Jordi Ahmad, yang akan bergabung dengan tim pada Jumat, 31 Mei 2024, mereka siap membentuk duet pertahanan yang sulit ditembus. Jika Shin Taeyong memilih formasi tiga back, nama Sandy Walsh mungkin akan muncul sebagai back tengah yang mumpuni. Mengingat post back sayap kanan bisa diisi oleh pemain lain seperti Asnawi Mangkualambahar, yang masih dalam kondisi prima setelah Liga Thailand rampung. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, Buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Tanzania teman-teman? Mengingat jika dilihat komposisi skuad Timnas Indonesia sangat mewah dan bertabur bintang dari Eropa. Sedikit tambahan dari Mimin. Tanzania adalah tim dengan peringkat FIFA 119. Sementara Timnas Indonesia 134 FIFA, nilai pasar Timnas Indonesia jauh lebih besar yaitu 207 miliar. Sedangkan nilai pasar Tanzania 109 miliar. Ayo teman-teman berikan prediksi skor kalian di kolom komentar. Di sisi lain. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di posisi sayap dan back. Sayap terbang tinggi, back kuat menahan. Untuk posisi back sayap kiri, Shine Patinama kemungkinan besar akan mengisi posisi ini. Absennya Pratama Arhan membuka jalan bagi Shine, namun ia harus siap bersaing dengan Nathan Choi Aon yang juga memiliki peluang besar meski sempat mengalami sedikit masalah di sesi latihan perdana. Sementara itu di lini tengah, Pertarungan para gladiator. Di lini tengah, persaingan sangat ketat. Ada empat pemain yang siap bertarung, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Jika melihat statistik mereka bersama klub, Ivar Jenner dan Tom Haye memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan utama. Namun, Ricky Kambuaya juga tak boleh diremehkan. Duit antara Ivar Jenner dan Tom Haye di lini tengah bisa menjadi kombinasi yang mematikan. Di lini depan, pilihan pemain juga berlimpah. Rafael Struik, Dimas Derajat, dan Ragnar Oratmanguen sama-sama memiliki peluang untuk menjadi ujung tombak. Meski Ragnar idealnya bermain sebagai penyerang sayap, Shin Taeyong mungkin akan mencoba Ragnar yang baru debut saat melawan Vietnam. Posisi penyerang sayap kemungkinan besar akan diisi oleh Jakob Sayuri di kanan dan Marcelino Ferdinand di kiri, dengan Egi Maulana sebagai pelatis. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Tanzania, Fernando Ari, Sandy Walsh, Jordi Amat, Rizky Rido, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Tom Haye, Shane Patinama, Jakob Sayuri, Ragnar Oratmanguen, Marcelino Ferdinand. Siapakah yang akan bersinar dan membawa Indonesia meraih kemenangan? Saksikan dan dukung perjuangan Garuda kita. Kabar gembira teman-teman. Swat Tanzania untuk lawan timnas Indonesia, 9 pemain abroat, 12 nama absen. Tanzania tetap menjadi tantangan yang menakutkan bagi timnas Indonesia, meskipun tidak hadir dengan kekuatan penuh. Pertandingan persahabatan antara Tanzania dan timnas Indonesia akan segera berlangsung. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada tanggal 2 Juni 2024. Stadion Madya Senayan, Jakarta akan menjadi tempat di gelarnya laga tersebut. Pertandingan melawan Tanzania akan menjadi persiapan penting bagi timnas Indonesia menjelang dua pertandingan krusial dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina. Kedua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun Tanzania memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada timnas Indonesia, pertandingan ini tetap menjadi ujian yang serius. Tanzania saat ini menempati peringkat ke-119 dalam ranking FIFA. Namun, Tanzania datang ke Jakarta dengan kekurangan beberapa pemain kunci. Tanzania tidak akan diperkuat oleh 12 pemainnya dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Tanzania, TFF, telah mengumumkan skuad Taifa Stars yang terdiri dari 34 pemain. Namun, 12 pemain tersebut tidak dapat bergabung dalam persiapan tim tepat waktu. Dari 12 pemain tersebut, 6 berasal dari Klub Azam dan 6 lainnya dari Yang Africhans atau Yanga. 6 pemain Yanga yang absen termasuk Abu Tualaib Msheri, Bakarimo Amieto, Ibrahim Bakka, Nixon Kibabade, Mudatir Yahya, dan Clemet Mzizeh. Sementara 6 pemain azam yang absen termasuk Lusa Jomwakinda, Pascal Mshindo, Nathaniel Cilambo, Faisal Salum, Yahya Zaid, dan Suleiman Sopu. Ketidakhadiran mereka disebabkan oleh partisipasi dalam final Piala Federasi Bank CRDB bersama klub masing-masing. Pertandingan tersebut tetap dijadwalkan pada hari Minggu, 2 Juni 2024, bertepatan dengan pertandingan antara tim Nas Indonesia dan Tanzania. Meskipun tidak memiliki semua pemain terbaiknya, Tanzania masih memiliki beberapa pemain yang patut diwaspadai. Pelatih Hemed Suleiman kemungkinan akan mengandalkan trio pemain yang bermain di tim-tim besar di Eropa. Tiga pemain tersebut adalah Novatus Dimas dari Sahtar Donetsk di Liga Ukraina, Kelvin John dari Geng di Belgia, dan Morice Michael dari RFK Novi SAD di Liga Serbia. Selain itu, Tanzania juga memiliki potensi dari pemain-pemain di luar negeri seperti Haji Noga, Alders Hot Town, Inggris, Morice Michael, RFK Novi SAD, Serbia, dan Charles M. Mombwa, Macartur, Australia. Indonesia Kebakaran Jenggot Rival bebutan tim Nas Indonesia bakal diperkuat striker Tottenham Hotspur. Pesaing utama tim nasional Indonesia di Asia Tenggara, yaitu Thailand, akan mendapatkan tambahan kekuatan dari striker cadangan Tottenham Hotspur, Judy Soonsukbel. Judy Soonsukbel disebut-sebut telah menyatakan kesediaannya untuk membela tim Nas Thailand. Ia bahkan diharapkan akan turut serta membela tim Nas Thailand pada bulan September mendatang. Baru-baru ini, terdapat kabar mengembirakan ketika penyerang berusia 21 tahun tersebut mengkonfirmasi keputusannya untuk bermain untuk tim Nas Thailand, tulis TH Sport. Dia siap untuk bermain pada bulan September ini. Baru-baru ini, Sun Striker sudah memperoleh paspor Thailand dan saat kunjungannya berikutnya ke Thailand, kartu identitas Thailand akan dikeluarkan. Dia siap menjadi bagian penuh dari gajah perang. Judy Soonsukbel lahir di Chippenham, Inggris. Pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya telah membela tim Nas Inggris di tingkat U15, U16, U18, dan U19. Saat ini, ia merupakan pemain Tottenham U21 yang berkompetisi di Premier League 2, divisi pemuda dalam sepak bola Inggris. Musim 2023-2024, ia telah mencatatkan 19 penampilan dengan total 1.378 menit bermain di Premier League 2, serta menyumbangkan 10 gol. Sebelumnya, ia juga pernah membela Chelsea U21. Sementara itu, pelatih Thailand, Masata Daishi, telah mengumumkan squad 27 pemain untuk dua pertandingan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pertandingan terakhir Thailand akan melawan Cina dan Singapura. Thailand akan bertandang ke markas Cina di Stadion Pusat Olahraga Olympia de Shenyang, pada 6 Juni 2024. Setelah itu, Thailand akan menjamu Singapura di Stadion Raja Manggala, pada 11 Juni 2024. Thailand masih memiliki peluang untuk lolos ke babak ketiga. Saat ini, Thailand menduduki posisi ketiga di grup C dengan mengumpulkan 4 poin. Mereka terpaut 3 poin dari Cina yang berada di posisi kedua, dan 6 poin dari Korea Selatan yang menempati posisi pertama. Hanya juara dan runner-up dari setiap grup yang berhak melaju ke babak ketiga. Semoga tidak cedera, Jai Idzes jalani playoff promosi Liga Italia sebelum gabung Timnas Indonesia. Jai Idzes siap berjuang di pertandingan akbar. Timnas Indonesia menanti dengan penuh harapan. Malam ini, Jai Idzes akan melakoni laga penting dalam karirnya, yakni leg pertama final playoff promosi Liga Italia. Fans Indonesia menanti dengan penuh antusiasme, mengharapkan kabar baik dari sang Bek Andalan. Jai Idzes berhasil membawa Venesia FC finish di peringkat ketiga seri B, dan kini mereka berada di ambang promosi ke seri A. Pada Jumat, 31 Mei 2024, dini hari nanti, Venesia FC akan bertandang ke markas Cremonese untuk memperebutkan tiket menuju kasta tertinggi sepak bola Italia. Leg kedua akan digelar pada Senin, 3 Juni 2024, dini hari. Hanya tiga hari sebelum laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2022. Sebagai back tangguh, Idzes tampil gemilang musim ini dengan bermain dalam 28 pertandingan dan mencetak 3 gol. Meski sempat absen panjang akibat sakit dari Oktober hingga Januari, performanya tetap memukau. Pelatih Paolo Fanoli diprediksi akan menurunkan Idzes dalam dua laga final melawan Cremonese, di mana ia akan berhadapan dengan Franco Vasquez, mantan playmaker Argentina dan ex-bintang Setia. Namun, perjalanan Idzes tidak akan mudah. Keletihan dan jet lag menjadi ancaman nyata saat ia bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia. Meski begitu, harapan para fans tetap membara, menginginkan Idzes meraih kemenangan tanpa cedera dalam dua lag final ini. Pelatih Shin Taeyong pun menyadari kondisi ini. Dengan jadwal yang sangat padat, ia memastikan bahwa Idzes akan absen dalam laga melawan Irak. Idzes kemungkinan baru tiba di Jakarta pada 5 Juni dan tidak akan bermain pada 6 Juni. Pemain berusia 23 tahun ini hanya akan tampil dalam laga terakhir melawan Filipina pada 11 Juni. Selain Idzes, tim Garuda juga menunggu kedatangan Justin Hubner yang baru dilepas oleh Cerezo Osaka setelah laga Liga Jepang pekan ini. Namun, perjalanan Hubner lebih singkat dibandingkan Idzes, sehingga kehadirannya di Timnas tidak akan terlalu terpengaruh oleh jarak. Kita semua berharap yang terbaik untuk J.I.Dzes dan Timnas Indonesia. Ayo dukung terus perjuangan mereka. Semakin merinding teman-teman. Timnas U20 Indonesia ketambahan 5 pemain keturunan, sudah gabung di Italia jelang Toulon Cup 2024. 5 pemain keturunan telah bergabung dengan Timnas U20 Indonesia di Italia menjelang Toulon Cup 2024. Kabar ini diumumkan dengan penuh semangat melalui Instagram Timnas Indonesia pada Rabu, 29 Mei 2024. Inilah kelima pemain yang siap mengebrak lapangan, James Raven dari Dordrecht U21, Maurice Mohinoke dari Dordrecht U21, Dion Marks dari NEC U21, Samuel dari NAC Breda U21, dan Tim Gepens dari FC Twente U21. Masing-masing dari mereka siap memberikan yang terbaik untuk merah putih. James Raven, si penyerang tengah, siap mengguncang gawang lawan. Maurice Mohinoke, sayap kiri yang lincah, akan membawa serangan dari sisi kiri. Dion Marks, back tengah tangguh, akan menjadi benteng kokoh di lini pertahanan. Samuel, gelandang serang kreatif, akan mengatur serangan dengan visi dan keterampilannya. Terakhir, Tim Gepens, back kiri solid, akan mengamankan sisi pertahanan dengan disiplin. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia sedang berlatih keras di Comar, Italia, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di Toulon Cup 2024 yang akan digelar di Perancis mulai 3 Juni 2024. Di turnamen bergensi ini, Timnas U20 Indonesia berada di grup B bersama raksasa-raksasa seperti Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina. Laga perdana mereka adalah melawan Ukraina pada 4 Juni 2024. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan menghadapi Panama pada 6 Juni, Jepang pada 8 Juni, dan Laga Pamungkas melawan Italia pada 12 Juni. Pertarungan sengit dan penuh strategi sudah di depan mata. Grup A diisi oleh tim-tim tangguh seperti Perancis, Pantai Gading, Meksiko, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Hanya juara dari masing-masing grup yang berhak melaju untuk menjadi juara sejati. Inilah jadwal lengkap Timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024. 4 Juni 2024, Timnas U20 Indonesia versus Ukraina. 6 Juni 2024, Timnas U20 Indonesia versus Panama. 8 Juni 2024, Jepang versus Timnas U20 Indonesia. 12 Juni 2024, Italia versus Timnas U20 Indonesia. Ayo, dukung dan doakan perjuangan Timnas U20 Indonesia. Dengan semangat Garuda di dada, kita siap mengharungkan nama bangsa di kancah internasional. Nathan Choyaon Ijin menepi, Yance Sayuri diterapi, Sumarji beri kabar baik untuk squad Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memberikan kabar baik mengenai squad Timnas Indonesia. Sumarji memberikan penjelasan terbaru tentang dua pemain yang dikabarkan cedera saat latihan perdana Timnas Indonesia, yaitu Nathan Choyaon dan Yance Sayuri. Kedua pemain ini memang terlihat menerima perawatan saat latihan pertama Timnas Indonesia di lapangan B, Senayan, Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2024. Latihan Timnas Indonesia tersebut dihadiri oleh 18 dari 22 pemain yang dipanggil pelatih Shin Taeyong. Sumarji langsung mencari tahu kondisi kedua pemain dengan menghubungi dokter Timnas Indonesia. Menurut Sumarji, Nathan dan Yance dalam keadaan baik-baik saja. Setelah mengetahui dari media sosial, saya langsung mengecek ke anaknya, Nathan dan Yance, serta dokter Timnas juga, kata Sumarji di lansir bolasport.com dari Tribun News. Nathan tidak cedera, hanya Yance tadi ototnya ketarik. Tapi malam ini sudah diterapi, dia, Yance, baik-baik saja. Kalau Nathan tadi merasa agak kencang di lokasi hamstring lamanya, jadi dia izin menepi. Tapi saya cek sudah tidak terasa nyeri, sudah diterapi juga, tambahnya. Banyak netizen berspekulasi bahwa cedera dua pemain ini disebabkan oleh kondisi lapangan yang kurang baik di lapangan B Senayan. Latihan Timnas Indonesia kemudian dipindahkan ke lapangan A. Namun Sumarji menampik anggapan bahwa kondisi lapangan yang buruk menjadi penyebab cedera. Tidak, bukan karena itu, lapangan tidak rata, kata Sumarji. Hanya saja tadi sedikit mengganggu aliran bola, tambahnya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota EXKO PSSI, Arya Sinulingga, yang diwawancara secara terpisah. Tidak ada juga pemain cedera karena lapangan. Jangan hoaks dan jangan dibesar-besarkan, kata Arya Sinulingga, Rabu, 29 Mei 2024. Timnas Indonesia kemudian berlatih di Stadion Madia, pada Rabu, 29 Mei 2024. Kami ingin tempat yang terbaik untuk latihan Timnas Indonesia dan dekat dengan penginapan, kata Arya. Dari daerah Senayan, yang tersebiah hanya itu karena Stadion Madia dipakai Timnas Wanita Indonesia. Hari ini kami latihan di Stadion Madia, tambahnya, Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk laga melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum melawan kedua negara tersebut, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjalani uji coba dengan Tanzania pada 2 Juni 2024. Rekan Shintayong corat pemain Akademi Atletico Madrid di Timnas U-16 Indonesia, langsung fokus ke Eropa. Pelatih Timnasional U-16 Indonesia, Nova Arianto, telah memulangkan Miroslav Fernando Momor, salah satu pemain yang berkarir di luar negeri, dari seleksi untuk ASEAN Cup U-16 2024. Fernando dipulangkan bukan karena masalah teknik, melainkan karena menderita demam berdarah saat mengikuti pemusatan latihan di Yogyakarta. Miroslav Fernando adalah salah satu pemain diaspora yang berbakat. Bersama dengan lima pemain lainnya, yaitu Ocean Erwin Lim, Back Sayap, Chargedi UFC, Diego Sinatria, Back Tengah Gelandang, PSG International, Eiser Tanjung, Back Sayap, Sydney FC 2, Lucas Rafael Lee, Gelandang, The Anza Force, dan Matthew Sitorus Bakker, belakang Gelandang, Melbourne City U-16. Ia mengikuti seleksi yang ditimpin oleh tim pelatih tim NAS U-16 Indonesia. Saat ini, Fernando menimba ilmu sepak bola di Akademi Atletico Madrid. Pria kelahiran 8 Agustus 2008 itu tidak hanya bermain sepak bola tetapi juga mengejar pendidikan formal di Spanyol. Sayangnya, karena sakit, Miro, sapaan akrabnya, bahkan tidak sempat mengikuti uji coba melawan di Klat Magelang, Cilo Sportivo, pada Sabtu, 18 Mei 2024. Melihat kondisinya, tim pelatih tim NAS U-16 Indonesia memutuskan untuk memulangkannya. ASEAN Cup U-16 2024 akan diselenggarakan pada 21 Juni, 4 Juli 2024 di Solo, Jawa Tengah. Jika kondisi kebugaran Miro membaik, dia bisa dipanggil lagi mengingat kebutuhan pemain di lini depan sangat tinggi. Dua pekan lalu, Miro baru dua hari mengikuti latihan, pagi dan sore, kemudian libur dua hari pada akhir pekan. Sayangnya, pada hari berikutnya dia jatuh sakit dan setelah diperiksa, dia didiagnosis demam berdarah. Sayang, Coach Nova belum sempat melihat langsung aksinya. Miro adalah salah satu pemain yang menjanjikan dari segi skill, Ujar Nur Alim, legenda tim NAS Indonesia yang datang khusus ke Yogyakarta untuk memantau seleksi tim NAS U-16 Indonesia. Nalurinya dalam mencetak gol sangat tinggi. Sebagai gelandang serang, dia juga sering mencetak gol. Asisten pelatih tim NAS U-16 Indonesia, Tommy Haryanto, juga menyebut dia memiliki visi yang bagus, tambahnya. Bermain di Eropa, meski masih usia junior, pemain sudah dituntut untuk bisa bermain di lebih dari satu posisi. Minimal pemain bisa bermain di dua posisi. Sementara, Miro malah bermain di empat posisi dengan sangat baik. Jika terus biasa dengan baik, ia akan menjadi talenta yang sangat bermanfaat bagi tim NAS Indonesia, mengingat jarang ada pemain kita yang bisa multifungsi. Miro adalah aset berharga Indonesia di masa depan, lanjutnya. Sebagai lulusan FU-15 FA Bina Sentra, milik firman Utina, yang memiliki kemampuan serba bisa di lini depan, Miro adalah opsi yang menjanjikan untuk tim Garuda Muda. Dia bisa bermain sebagai penyerang tengah, sayap kiri, dan kanan, serta gelandang serang atau attacking midfielder. Nur Alin, yang telah mengikuti perkembangan Miro sejak dini di FU-15 FA Bina Sentra, memberikan dukungan moral. Tercoret dari tim pasti mengecewakan, tetapi ini bagian dari proses yang harus Miro jalani. Kami berharap bakat Miro bisa tumbuh di Spanyol sehingga ketika kembali mendapat kesempatan seleksi tim NAS, ia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, kata mantan Beck yang akrab bisa pajabrik tersebut. Selanjutnya, Miro akan fokus pada penyembuhan untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Sepulang dari Yogyakarta, dia akan segera kembali ke Spanyol untuk bersekolah dan mengasah talentanya di Akademi Sepak Bola Atletico Madrid. Semoga para pemain muda berbakat bisa terus terpantau dan dibina hingga ke level senior dengan program pengembangan yang lebih baik dan kompetitif. Terima kasih telah menonton!